Setelah Hu Yu Hao dan Wang Dong Er mengalahkan Siu Hong Chen dan adiknya dengan melepaskan 4 keterampilan Fusi Jiwa secara berkala, Akademi Shrek memenangkan pertandingan kejuaraan Battle Master Jiwa dan menerima hadiah. Selain koin jiwa emas yang berlimpah, hadiah yang paling berharga adalah 4 tulang jiwa kualitas tinggi, yang bahkan tidak dapat diukur dengan koin emas. Selain itu, Hu Yu Hao mendapatkan tulang lengan kiri Ice Jet Scorpion, yang juga merupakan janji yang dibuat oleh Raja Singlau sebelumnya. Kemudian mereka semua kembali ke Akademi Shrek. Sesampainya di sana, pihak Akademi juga memberikan hadiah yang besar. Dalam upacara penghargaan ini diadakan di Kabinet Pavilion Dewa Laut. Karena Ma Xiaotau masih koma, Ma Xiaotau tidak dapat hadir. Dai Yueheng dan Li Longchen tidak menerima hadiah langsung karena perang salib mereka sebelumnya. Melawan Master Jiwa Jahat mengakibatkan korban di antara anggota mereka kali ini. Meskipun mereka memenangkan kejuaraan, kelebihan dan kekurangan mereka berdua diimbangi oleh fakta bahwa mereka telah menghapus noda tersebut. Akademi kali ini bermurah hati dan bahkan memberikan 3 tulang jiwa kepada semua orang lagi. Dengan cara ini, hadiah tulang jiwa ada 7 buah. Sehingga setiap orang dapat memilikinya yang sesuai dengan karakteristik jiwa mereka. Dan setiap orang tidak harus bersaing untuk mendapatkan tulang jiwa. Selain itu, Akademi memutuskan untuk memberikan 7 monster kecil. Gelar 7 monster shrek seumur hidup. Gelar ini jauh lebih berharga dari tulang jiwa. Karena kecuali Shrek 7 monster generasi pertama 10 ribu tahun yang lalu, tidak ada yang bisa menikmati gelar seperti ini guys. Setelah upacara penghargaan selesai, penantua Mo tiba-tiba meminta Huyuhau, Wandong, dan Shiosho untuk tetap tinggal. Menurut penantuamu, setiap orang harus memilih jalur kultivasi mereka sendiri. Selain itu, dia sebenarnya menceritakan sendiri rahasia Huyuhau. Menurut apa yang dia katakan, orang lain mungkin berpikir bahwa keterampilan jiwa 100 ribu tahun yang dilakukan Huyuhau hanyalah simulasi keterampilan jiwa. Tetapi dia yakin itu adalah keterampilan jiwa 100 ribu tahun yang nyata. Keterampilan jiwa ini bahkan melebihi cincin jiwa 100 ribu tahun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa usianya hampir 200 ribu tahun. Hanya saja, Mo'en tidak mau menyelidiki rahasia Huyuhau lebih lanjut. Meskipun dia tidak tahu bahwa Huyuhau masih memiliki ratu kalajengking S berusia 400 ribu tahun di tubuhnya. Penantuamu berharap Huyuhau akan berkultivasi dengan baik sampai pada harapannya. Kemudian, penantuamu membawa Huyuhau ke tengkora naga iblis. Ternyata ada 1101 tengkora naga iblis yang disembunyikan di pavilion Dewa Laut. Tengkora-tengkora ini dapat melepaskan kekuatan spiritual yang kuat dan bahkan berada di dekat tengkora saja dapat menyegarkan jiwa. Dipengaruhi oleh kekuatan spiritual yang kuat, Elektron bangun kembali. Kali ini, Elektron mengklaim bahwa dia tidak akan bersaing memperebutkan wilayah dengan dua serangga. Terlebih lagi, saat Elektron menyerap emas kehidupan, kekuatan jiwanya sangat terjaga dan sekarang dia dapat memadatkan penampilan aslinya. Namun, Mimin tidak menyangka plot yang dipikir dihapus yaitu pemurnian belatih pemakan jiwa ternyata disatukan dengan plot Huyuhau pergi ke tengkora naga iblis. Dilihat dari video preview-nya, bahwa Elektron mengambil langkah mendominasi, menggunakan kemampuannya sebagai kaisar kematian, secara paksa mengusir dan memurnikan pikiran jahat serta kutukan pada belatih pemakan jiwa dan berhasil memadatkannya. Belatih pemakan jiwa sebenarnya dibuat dengan emas kehidupan yang mengandung vitalitas yang murni dan sangat besar. Material ini dari dunia lain dibutuhkan setidaknya lebih dari 200 ribu tahun untuk memurnikan vitalis dari cair menjadi padat. Kemudian, Elektron menyuruh Huyuhau untuk menyerap emas kehidupan pada posisi mata jiwanya. Meski dalam proses penyerapan dan peleburan, Huyuhau menerima serangan kekuatan mental dan sangat kesakitan, namun untungnya dia selamat dan akhirnya berhasil mendapatkan mata kehidupan. Mata kehidupan merupakan pendahuluan dari mata takdir. Ketika Elektron juga tinggal di lautan spiritualnya, Huyuhau akhirnya mendapatkan jiwa bela diri ketiga dan lautan spiritual kedua. Dengan cara ini, Huyuhau bisa mengerahkan kemampuan elektron ketika dia memiliki kekuatan 5 cincin jiwa. Bahkan hingga saat ini, Huyuhau masih memiliki banyak manfaat. Meski belati pemakan jiwa sudah hilang, namun ketika Huyuhau membuat penuntun jiwa, dia dapat menggunakan mata kehidupan dan juga bisa mendapatkan kemampuan belati tersebut. Tidak hanya itu, dia juga bisa mendapatkan bonus kemampuan elektron. Selain itu, elektron awalnya hanyalah secercah kesadaran spiritual. Saat Huyuhau menyerap emas kehidupan, kesadaran spiritualnya juga pulih dengan pesat dan menjadi lebih kuat. Dan tidak perlu lagi bersaing dengan ulat es dan ratu kalajengkeng es untuk memperebutkan wilayah lautan kesadaran Huyuhau. Dilihat dari model elektron, dia memiliki rambut perak panjang yang tergerai, memakai mahkota emas, dan memiliki fitur wajah tampan, mengenakan outfit berwarna hitam dengan garis emas yang berkelas, dipadukan dengan jubah hitam dan merah, tangan kirinya memagang sebuah pedang, dan sebuah tongkat di tangan kanannya. Secara keseluruhan penampilan elektron cukup berkarisma dan mendominasi. Namun sayang sekali, Daishan mengarah pada Dewa Shura dan Dewa Lao Tang San. Namun jika kamu mengidentifikasinya dengan cermat, keduanya tetap berbeda. Di sisi lain, Bei Bei mengalami sesuatu yang buruk terjadi. Tang Ye memberitahu Bei Bei bahwa dia memutuskan untuk meninggalkan Akademi Shrek sendirian, karena dia menemukan bahwa jarak antara dirinya dan Bei Bei semakin besar dan besar. Bei Bei akan segera memasuki halaman dalam. Terlebih lagi sekarang dia dianugerahi gelar tujuh monster Shrek seumur hidup. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Tang Ye capai dalam seumur hidupnya. Dan dia masih menjadi kepala Saktetang. Memikul tugas penting untuk merefatilasi sasi Saktetang. Bei Bei tidak punya pilihan selain mempertahankannya dan pada akhirnya hanya bisa melihat Tang Ye meninggalkannya. Tanpa diduga, di akhir plot episode ini, awan gelap menutupi seluruh wilayah Akademi Shrek. Momentum ini adalah kedatangan Dubusu, pemimpin Saktetubuh, tiba-tiba datang ke Akademi Shrek dan menyuruh Suwando Luwo untuk keluar dan mati. Level Dubusu sama dengan tetua Suwando Luwo, level 98. Tetapi dia memiliki cincin jiwa 300 ribu tahun dan racun mematikan. yang berarti keterampilan jiwa dan kekuatan Dubusu masih di atas Suwando Luwo. Tujuan Dubusu sangat jelas datang ke Akademi Shrek adalah membawa pergi Hu Yu Hao dan menjadikannya anggota Saktetubuh agar dia bisa mewarisi tahtanya nanti. Akankah Suwando Luwo bisa menghentikan racun Dubusu? Karena Mimin cukup baik, Mimin kasih tahu jawabannya. Dubusu akhirnya dihentikan oleh penantua Mu level 99. Kehadirannya ini hanyalah geretakan dan Hu Yu Hao tidak mau pergi dengannya. Meski demikian, akhirnya Hu Yu Hao mewarisi tahta Dubusu. Terima kasih telah menonton!